selamat menikmati dan tahap pertamanya seperti biasa kita harus beli cangkokan dulu kalau kita punya budidaya bisa dicangkok dulu kalau tidak bisa beli cangkokan jadi harga cangkokan di pasaran juga tidak begitu mahal seperti ini jadi palingan kalau di pasaran 30 ribuan sudah dapat cangkokan yang sejunjuk setelah dipanen cangkokannya bisa ditanam dulu di polybag jadi contohnya seperti ini jangan terlalu besar seperti ini contohnya nah ini sudah ditanam di polybag dan di program akar jadi untuk akarnya sendiri ini sudah ada beberapa akar sudah ada beberapa akar untuk akar-akarnya dan langkah keduanya jadi angka penamanya tadi kan diangkat dari cangkokan kita tanam dulu dan setelah mempunyai akar seperti ini kita akan angkat ini jadi kita akan pecah langsung akarnya menjadi empat pertama-tama kita angkat dulu ini ada bahan-bahan setekan seribu bintang sisa-sisa hasil purninya janti tergolong bahan-bahan kuat seperti ini setelah seperti ini kita pecah menjadi empat ini sudah memiliki gerak dasar perlengganan satu perlengganan dua dan perlengganannya ke atas sudah lebih kecil ini tinggal kesini lagi ya ini sudah jadi perlenggan ketiganya kita sudah tambah lagi sedikit-sedikit saja dan kita akan pecah batangnya oke kita pindah dulu ke tempat lain nah ini dia sabar-nusai ini dia jadi kita bisa potong sedikit untuk akarnya jadi kita potong sedikit akarnya sedikit saja yang terlalu panjang jadi yang terlalu panjang kita akan potong akarnya nah jadi kita akan potong akarnya yang enggak lebih panjang seperti ini kita potong dulu ya tapi jangan terlalu dihabiskan ya seperti ini jadi sekarang kita akan melakukan pemecah nah untuk bahan sendiri yang paling bagus dipecah itu nah seukuran segini ya kelingking sampai segini juga bisa ya sampai sejempol dan ini kita pecah empat dulu jadi untuk sihanci harus dilakukan pemecahan bertahap sabar-nusai tidak bisa seperti kimeng terburu-buru mecahnya bisa dipecah ekstrim sihanci kita pecah empat dulu nah seperti ini nah jadi tadi setelah kena pisau ya kena sedikit jadi kita isi batu seperti ini nah ini lepas satu akarnya enggak apa nanti dia akan tumbuh lagi bisa diolesi bawang lagi atau disipang seakar supaya lagi tumbuh nah seperti ini sabar-nusai jadi ini proses pemecahan matang pertama ini menjadi empat ya lalu kita untuk penanaman untuk penanaman sendiri saya memakai pasir kali yang dicampur sekam bakar untuk pupuk dikasih sedikit saja sabar-nusai untuk pupuk kita kesih sedikit jadi tanamnya seperti ini ya biasa disialas lalu kita tanam nah karena ada akar yang hilang jadi kita tanam semua nah jadi ini proses pecahan matang pertama ya jadi empat seperti itu dan saya akan siram dulu dan yang paling penting kita taruh di tempat duduk dan misalnya juga harus memakai harus sering siram mengurangi risiko stresnya jadi saya akan siram dulu nah setelah disiram kita taruh di tempat yang duduk dan ini dia contoh bahan bunsei sianci yang sudah dipecah empat sabar-nusai jadi jangan lupa like, komen dan tekan tombol subscribe dan jangan lupa sharenya juga jika suka video saya akhir kata tetap jaga kesehatan tetap sama dalam perkarya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati